Jadi iya, ini perintah partai? Kami sepakat, kami punya pemikiran yang sama, dan kami harus berstatement bersama. Ini bagian dari Anda membuktikan loyalitas ke partai, Mas Ganjar? Setidaknya iya. Tidak hanya loyalitas pada partai, tapi juga sikap kita yang sangat jelas secara konstitusional. Ganjar Pranowo menolak Israel tampil dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Ganjar pun jadi bulan-bulanan netizen yang geram. Apalagi FIFA akhirnya membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah. Memang Ganjar bilang, penelakan ini sebagai sikap personal yang selaras dengan partai. Namun peneliti politik dari indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro, memandang ini sebagai uji loyalitas terhadap partai. Selama ini kan Ganjar Pranowo seringkali dilihat, dipersepsikan oleh elit-elit PD perjuangan di tingkat pusat maupun di tingkat DPD Jawa Tengah sebagai kadernya agak sulit diatur. PDIP ingin mengetes, katakanlah, loyalitas, bahasa ininya loyalitas, apakah Ganjar Pranowo memiliki kesetiaan terhadap partainya dengan mengutarakan sebuah sikap yang mungkin saja potensial tidak populer di mata publik. Namun, tindak tegas PDIP atas kehadiran Israel di Piala Dunia U20 tak terlepas dengan posisi elektoral di Pemilu 2024. Banyak pihak menilai gagalnya perhelatan itu berpotensi bikin elektabilitas PDIP nyungsep dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Cristianto, menyatakan tak ada kekhawatiran perihal itu. Aspirasi sebagian besar pemilih PDIP, pemilih Pak Jokowi, itu bersikap, oke, nggak apa-apa, Timnas Israel tampil memang bisa berpartisipasi di Piala Dunia U20. Tapi elit-elit PDIP secara konbagaan juga partai justru menyuarakan hal berkebalikan. Ini sebagai gambaran, apakah kemudian adanya jurang yang sangat lebar antara alam pemikiran elit-elit PDIP dengan aspirasi pemilih mereka, itu akan berdampak pada elektoral mereka, kita belum tahu secara pastinya. Di sisi lain, loyalty tes PDIP bagi Ganjar menempatkan dirinya di posisi kurang strategis. Dalam berbagai survei, Ganjar dikenal sebagai kader PDIP yang punya elektabilitas paling tinggi. Tapi, pasca batalnya Piala Dunia U20 ini, elektabilitas Ganjar diproyeksikan merosot. Ya, memang kelihatannya Pak Ganjar yang paling berdampak ya. Pertama, belum tentu dengan menunjukkan loyalitas ini akan diberikan tiket oleh PDIP. Kedua, justru hampir pasti elektabilitasnya akan terpengaruh. Tapi, seberapa terkoreksi elektabilitasnya, itu kita belum tahu. Nah, partainya ini kan juga, kita nggak tahu, partai ini secara institusi punya kecenderungan untuk mencalonkan siapa. Kalau misalnya, apa namanya, ternyata bukan Ganjar yang dikendaki, maka kan partai atau elit-elit partai mencari cara bagaimana caranya ada alasan yang cukup rasional bagi publik, bagi pemilik, itu tidak mencalonkan Ganjar. Nah, dengan menurutnya elektabilitas Ganjar, misalnya, Anda yang kata turun, akibat mengutarakan isu penolakan, mengutarakan penolakan partisipasi penelit partai, sedang dalam sebuah kondisi yang sedang, katakanlah, dikorbankan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.